Pemerintah rupanya tak mau menunda-nunda peluang untuk mengembangkan vaksin COVID-19 bagi 250 juta masyarakat Indonesia. Pada selasa 11 Agustus, cikal bakal vaksin COVID-19 buatan Sinovac di uji coba secara klinis di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Jawa Barat. Presiden Jokowi Dodo pun menyaksikan langsung dimulainya uji klinis tahap 3 calon vaksin hasil kerjasama Sinovac dan Bio Farma tersebut. Jokowi pun menargetkan Bio Farma dapat memproduksi 100 juta vaksin per Agustus ini dan 250 juta vaksin pada Desember 2020. Dan kita harapkan nanti di bulan, insya Allah di bulan Januari, kita sudah bisa memproduksi dan sekaligus juga kalau produksinya sudah siap, langsung diberikan vaksinasinya kepada seluruh masyarakat di tanah air. Proses untuk menghasilkan vaksin memang membutuhkan waktu yang tidak singkat. Di tahap awal, para peneliti harus memperoleh antigen alami atau sintesis yang mungkin dapat membantu mencegah atau mengobati penyakit. Antigen ini bisa berasal dari partikel virus atau bakteri yang lemah, racun bakteri yang dilemahkan, atau zat lain yang berasal dari patogen. Kemudian di tahap praklinis, peneliti akan menguji temuan tersebut kepada hewan untuk memastikan calon vaksin aman bagi makhluk hidup. Selanjutnya masuk di tahap uji klinis. Calon vaksin akan mulai diuji ke manusia. Tahap uji klinis biasanya terbagi atas tiga fase dengan syarat-syarat tertentu bagi sukarelawan yang terlibat di setiap tahapannya. Di sinilah posisi calon vaksin bagi masyarakat Indonesia saat ini. Jika tahap uji klinis sukses, maka calon vaksin dapat mulai mengajukan izin edar produk kepada badan berwenang. Dalam hal ini, di Indonesia adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepong. Jika izin sudah ditangan, maka vaksin siap untuk diproduksi. Namun vaksin masih harus mengalami penyesuaian dosis untuk memastikan bahwa vaksin dapat disalurkan secara aman kepada kandidat penerimanya. Demi memastikan proses-proses ini tidak menghadapi kendala yang sifatnya teknis, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Bepong berjanji akan mengawal perkembangan uji coba vaksin COVID-19. Saya sudah disampaikan oleh peneliti untuk uji klinik ini, tentu saja Badan Pengawas obat menjamin protokol dari uji klinik ini adalah valid. Kemudian juga nanti kami akan mendampingi proses uji klinik ini seganti ada percepatan pada saat pemberian izinnya, nanti izin edarnya. Kerja sama vaksin tidak semata dilakukan pemerintah dengan Sinovac China, tapi juga dengan Sweden dan Korea Selatan. Di sisi lain, pemerintah juga masih mengembangkan kandidat vaksin COVID-19 secara mandiri di tanah air yang diberi nama Vaksin Merah Putih dan dikembangkan oleh Lembaga Biologi Molekuler Ehman bersama Lembaga Peneliti dan Pengembangan milik pemerintah lainnya. Vaksin Merah Putih ditargetkan tersedia pada pertengahan 2021. Dengan menjangkau peluang vaksin dari berbagai sisi, pemerintah berharap vaksin corona dapat segera tersedia bagi seluruh masyarakat Indonesia. Apalagi jika mengingat bagaimana wabah corona menyebabkan ekonomi di berbagai daerah terpuruk dalam. Salah satunya yang terjadi di Jawa Barat, yang merupakan provinsi dengan penduduk terbesar di tanah air. Kita terkoreksi Pak, di catur bulan kedua ini di minus 5,9. Kami sudah tugaskan semua pihak khususnya belanja pemerintah untuk ngebut. Kenapa minus 5,9? Karena 40 persen PDRB kami ini dimanufaktur Pak. Sehingga selama pasar globalnya belum pulih, maka Jawa Barat Utara ini yang mayoritas manufaktur rumah dari 60 persen industri di Indonesia. Kan rumahnya itu di Jawa Barat, ini masih terkendal. Jawa Barat memang menjadi salah satu wilayah yang rawan serangan COVID-19. Perselasa 11 Agustus, di antara sekitar 50 juta penduduknya, ditemukan ada lebih dari 7.500 kasus dengan angka meninggal mencapai lebih dari 200 pasien. Beban ini turut dirasakan oleh provinsi-provinsi zona merah lainnya, seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Kita harapkan saja, semoga ide pemerintah ini berjalan mulus. Dengan terjaminnya ketersediaan vaksin bagi masyarakat, roda ekonomi yang macet bisa kembali berputar. Sebab vaksin telah menyingkirkan rasa takut keluar rumah yang terlanjur bertebaran karena pandemi corona. Tim Liputan CNBC Indonesia